Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi hobiku Kali ini saya akan membagikan pola Dompet karakter mungil seperti ini Semoga nanti videonya Mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi Updatean terbaru Terima kasih Nah ini bahan-bahan yang saya gunakan Ini benang polycherry Merek lemon Kemudian lem tembak Dan ini behel koin Yang kecil bentuk persegi Ukurannya ini sekitar 7 hingga 7,5 cm Sementara untuk Hooknya Saya menggunakan Hook ukuran nomor 4 Nah kita akan mulai dengan Warna merah jambu Buat awalan dulu 15 rantai Nah setelah 15 lantai Saya paskan ukurannya Nah ini pas ya Lantai jangan terlalu ditarik Agar tidak melar Ini juga pas Di sebelah sini Kemudian tambahkan Satu rantai Isi dari bagian belakang SC hingga ke akhir baris Isi satu lubang Dengan satu SC Akhir baris Nah ini pas Ukurannya Satu rantai Putar Isi masing-masing lubang Dengan satu SC Hingga ke akhir baris Akhir baris nanti Satu rantai Dan putar Ulangi Hingga total 17 baris Nah ini sudah Total 17 baris Atau seukuran Dengan behelnya Ini seperti ini Sudah pas Untuk persegi Selanjutnya Kita akan membuat SC berkeliling Nah untuk bagian ini Saya tidak akan Membuat slip stitch Setiap akhir putaran Tapi akan saya langsung Membuat SC berkeliling Agar tidak ada Barisan Miringnya Batas akhirnya Jadi bentuknya Nanti bagus Saya tambahkan dulu Satu rantai Di akhir baris Langsung buat Isi satu lubang Dengan satu SC Berkeliling Saya akan beri penanda Tempat SC terakhir Disini Dan untuk bagian Satu rantai Masuk ke hitungan Disini Isi masing-masing Lubang Dengan Satu SC Berkeliling Untuk bagian sudut Tidak ada penambahan Tetap diisi Satu SC Untuk setiap bagiannya Mendekati akhir baris SC terakhir Di penanda Lepaskan penandanya Nah karena Pengerjaan ini Tanpa slip stitch Jadi bagian selanjutnya Akan langsung Dibuat Di bagian SC Yang pertama Disini Tanpa slip stitch Dan saya langsung Membuat SC Dan penanda Akan saya letakkan Di bagian sudut Untuk patokkan Bahwa ini adalah Baris Untuk awalan Lanjutkan Satu SC Setiap lubang Berkeliling Buat tingginya Seukuran Dengan tinggi Behel Nah ini sudah selesai Ini saya ukur Ini tinggi behelnya Sekitar 8 cm Saya lebihkan sedikit Ini kan 7,5 ya Hampir 8 Nah untuk selanjutnya Setelah tingginya pas Sejajar Di bagian awal Slip stitch Kan 2 kali Nah kemudian Ini Langsung kita akan Pasang behelnya Saya membuat Dampet ini Tanpa puring Turuti bagian Persegi yang bawah Luruskan Hingga ke atas Kita tekuk Karena behel ini Bentuknya Persegi Jadi harus pas Di setiap sudutnya Agar tidak Nyiring Nanti bagian bawahnya Nah seperti ini Nah tinggal kita pasang Ini bagian bawah Nah ini pas Posisinya Selanjutnya Ini akan kita Masukkan bagian Rajutannya Kedalam penjempit Behelnya Saya beri penanda Dulu Dulu Kedalam penjempit Kedalam penjempit Nah sudah selesai Sudutnya Diberi penanda Kemudian Ini akan Saya masukkan Bagian rajutannya Ke penjempit Behelnya Saya masukkan Dengan gunting Dulu Kedalam penjempit Kedalam penjempit Nah sudah selesai Nah sudah selesai Selanjutnya Kita akan menjahit Dari bagian Lubang-lubang Yang ada Di behel Ini saya menggunakan Jarum yang kecil Untuk benangnya Bisa menggunakan Benang rajut Yang kita pakai Untuk merajut Ini benangnya Saya belah menjadi Tiga ya Agar lebih kecil Hingga muat di jarumnya Itu teman-teman Bisa menggunakan Benang lain Seperti Bahan nilon Atau kawat tipis Nah selanjutnya Kita akan membuat Bagian telinganya Untuk bagian telinga ini Masih menggunakan Warna merah Jambu Buat awalan Magic ring 6 SC di ring Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Rapatkan Beri penanda Di SC terakhir Pengerjaan langsung Tanpa slip stitch Tingkaran berikutnya Isi masing-masing lubang Dengan Dua SC Lakukan hingga Ke penanda Dua SC terakhir Di penanda Letakkan kembali Penandanya Lingkaran berikutnya Satu SC Dua SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Terakhir Terakhir Di penanda Letakkan kembali Penandanya Tingkaran berikutnya Satu SC Satu SC Dua SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Terakhir Di penanda Letakkan kembali Penandanya Selanjutnya Buat Satu lubang Satu SC Berkeliling Buat total Empat baris Nah ini sudah selesai Empat baris penambahan SC Ini penandanya Saya pindahkan lagi Untuk Belingkaran berikutnya Satu SC Satu SC Decrease SC Atau Atau 2 SC Dijadikan Satu Ulangi polanya Hingga ke penanda Terakhir di penanda Kemudian Kemudian selesai Kita slip stitch Dua kali Setelah itu putuskan benangnya agak panjang Untuk menjahit Nah sudah selesai bagian telinganya Ini buat dua buah dengan pola yang sama Nah setelah ini kita akan menjahit telinganya ke bagian dompet Posisikan dompetnya seperti ini Lipat dengan datar Lurus ya Kiri dan kanan Agar tidak bergerak Saya akan beri penahan dengan jarum bentul Kemudian satunya lagi Nah selanjutnya kita akan mulai menjahit bagian telinganya ini Ke bagian dompet Jahitnya satu-satu Jangan langsung dompetnya di bagian telinganya langsung tembus kiri dan kanan Jadi satu bagian dulu bagian depan Kemudian nanti kita memutar langsung ke bagian belakang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah seperti ini Nah seperti ini Ke bagian belakang Jahit juga untuk bagian telinganya yang satunya Nah ini sudah selesai Saya jahit kiri dan kanan Sudah rapi Untuk selanjutnya kita akan membuat bagian mata Gunakan benang warna hitam Buat awalan magic ring 8 SJ diring 1 2 3 4 5 6 7 8 Rapatkan Rapatkan Kemudian slip stitch 2 kali Slip stitch Teruskan yang keduanya ke bagian belakang Nah Tutup Tutup rajutannya dengan cara Kita melewatkan benang yang bagian besar ini mengambil lubang Jadi bagian rajutannya tidak terlepas Kita rapikan Nah seperti ini Tidak lepas lagi Selanjutnya Ambil benang putih Buat awalan dulu Sisipkan benang putih ini di bagian mana saja Setelah disisipkan Satu rantai Kemudian Increase 2 SJ di lubang yang sama tempat kita satu rantai tadi Mengisipkan benang Selanjutnya kita buat lagi 2 SJ di 4 lubang berikutnya Nah jadi total ada 5 2 SJ atau 5 increase SJ Nah sudah selesai Sekarang kita matikan tusukannya Nah sekarang sudah selesai bagian putihnya Nah jadi sekarang kita sudah bisa mulai merajut untuk bagian alisnya Dan bagian benang putih ini sudah bisa diputuskan Nah untuk mata bagian kiri ini kita akan memulai bagian yang hitamnya itu Mulai dari bagian di dekat putih ini Sedangkan untuk mata bagian kanan kita akan mulai di bagian yang atas yang putih Dulu sedikit di bagian kanan Kita mulai pas di bagian akhir yang putih Lewatkan benang hitam disini Nah kita buat 3 kali increase Di bagian yang hitam masih ada 3 lubang lagi karena tadi sudah 5 kali increase 1 kali Increase yang kedua ini 2 SJ terakhir di yang bagian hitam Yang ketiga Nah selanjutnya kita akan loncat ke bagian yang putih Langsung di tempat SJ pertama di putih kita buat 2 SJ Di lubang berikutnya 2 SJ lagi Nah selesai bagian matanya seperti ini Ada seperti alisnya Dan ini sudah bisa kita putuskan benangnya Nah ini untuk mata bagian kiri Nah sekarang membuat bagian mata yang untuk bagian kanan Menggunakan benang yang hitam Polanya sama 8 SJ di ring 1 2 3 4 5 6 7 Dan yang terakhir 8 Rapatkan Slip stitch 2 kali Kemudian Matikan Tusukannya Selanjutnya kita akan menggunakan benang warna putih Buat awalan dulu Sisipkan benang warna putihnya dimana saja Sama seperti yang tadi Satu rantai Increase dimulai di tempat kita menusukan benang Kita buat 5 kali increase SC Atau 5 kali 2 SC di satu lubang Nah sudah selesai Kita matikan tusukannya Nah ini mata bagian yang kanan Kita akan memulainya Di bagian yang putih ini kita akan loncat tapi di bagian yang kanan Nah selanjutnya Nah selanjutnya karena ini mata yang bagian kanan Jadi kita akan mulai bagian alis di 2 SC terakhir di warna putih Yang disini Tarik benang hitam ke 2 SC terakhir Ya disini satu rantai Kita buat 2 SC di tempat kita menyisipkan benang hitamnya Kemudian 2 SC lagi di lubang berikutnya Setelah itu kita langsung loncat ke yang warna hitam lingkaran tengah ini Kita akan menyelesaikan sisa 3 lubang Kita buat 3 kali Increase SC atau setiap lubang kita isi 2 SC 3 kali Ini yang kedua Nah ini yang ketiga Selesai Selanjutnya kita akan slip stitch benang hitamnya ke arah bagian belakang Nah sudah selesai mata bagian kanannya Nah ini yang kiri Sudah selesai dan terlihat bagus ya Selanjutnya kita akan tempelkan menggunakan lem tembak ke bagian dompet seperti ini Selanjutnya membuat pita Saya gunakan benang warna merah Buat awalan dulu 10 rantai Nah setelah 10 rantai Tambahkan 1 Isi masing-masing lubang dengan 1 SC hingga ke akhir baris Akhir baris Satu rantai Putar Isi setiap lubang dengan 1 SC hingga ke akhir baris Ulangi Hingga membuat total 10 baris SC Nah ini sudah selesai Nah ini sudah selesai 10 baris SC Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling dengan benang warna merah jambu Ini di tempat yang terakhir Satu rantai Nah isi masing-masing lubang dengan 1 SC tanpa ada penambahan sudut Akhir putaran Slip stitch Satu rantai Hasilnya seperti ini Kemudian bisa putuskan sisa benangnya Nah selanjutnya rapikan sisa benangnya Nah lalu Lipat 2 kemudian lipat lagi ke arah luar Seperti ini Nah bagian tengah ini kita ikat dengan benang beberapa kali Ikat dengan kuat Nah sudah selesai seperti ini Tinggal rapikan sisa benangnya Selanjutnya tinggal mengelem bagian-bagian matanya dan pitanya ke badan dompet Saya menggunakan lem tembak Terima kasih telah menonton! 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 dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya